Jangan sekali-kali kalian pernah putus asa dari rahmat Allah. Jangan. Putus asa merupakan sifat orang-orang yang tidak beriman. Orang yang beriman tidak akan pernah putus asa. Mungkin banyak di antara kita, saudara-saudara kita, ketika dia menghadapi masalah-masalah berat dalam hidupnya, dia hampir putus asa, hampir menyerah. Tapi ternyata Allah subhanahu wa ta'ala kirim seseorang untuk mengingatkan dia, supaya dia tidak putus asa, supaya dia tidak menyerah. Kemudian dia ingat ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW yang menceritakan kepada kita bagaimana pentingnya kita selalu berharap kepada Allah. Maka dia mulai pacu dirinya. Dia mulai ingat kembali. Dia punya harapan yang tinggi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya, ketika dia tawajuh kepada Allah, tanderuk kepada Allah, istighasah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, dengan kebesaran dan keagungan Allah, Allah selesaikan masalahnya. Allah sembuhkan sakitnya. Allah rampungkan semua urusan-urusan yang dianggap berat olehnya. Karena bagi Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang berat. Bagi Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang susah. Allah subhanahu wa ta'ala maha besar. Maka kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala, dan umat Nabi Muhammad SAW, dilarang berputus asa. وَمَيْيَكْنُدْ مِنْ رَحْمَةِ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا ضَالُرُ Berang siapa yang berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali orang-orang yang tersesat. Orang yang berputus asa dari rahmat Allah adalah orang yang tersesat. Kenapa dikatakan tersesat? Jalan hidupnya sesat, salah. Imannya juga sesat. Pikirannya juga sesat. Sehingga dia berputus asa. Dia tidak yakin dengan pertolongan Allah. Dia tidak menganggap Allah itu ada bersama dia. Ini namanya tersesat. Kalau orang yang tidak tersesat, dia tidak akan putus asa. Kenapa tidak putus asa? Karena dia tahu bahwa Allah bersama dia. Dia tahu bahwa Allah perintahkan dia untuk berdoa kepada Allah. Dia tahu bahwa Allah lebih dekat daripada ulat kita. Maka dia tidak akan pernah berputus asa. Tapi orang-orang yang ditipu oleh syaitan, orang-orang yang jahil, orang-orang yang dikuasai hidupnya oleh nafsu dan syakwat, maka dia mudah berputus asa. Ini bahaya. putus asa ini termasuk larangan di dalam Islam. Dan dia termasuk dosa besar. orang-orang yang berputus asa dalam hidupnya. Dan membuat orang putus asa. Maka nanti dikhawatirkan, di akhirat kelah Allah subhanahu wa ta'ala juga akan buat dia putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. orang itu kaget. Orang itu terkejut. Amalnya banyak. Ibadahnya hebat. Dia merasa dirinya ahli surga. Dia merasa dirinya dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata, ketika dia sampai di akhirat nanti, Allah subhanahu wa ta'ala buat dia putus asa. Allah buat dia putus asa dan Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan dia menjadi penghuni neraka. Maka orang ini terkejut. Orang ini kaget dengan keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa dia terkejut? Karena dia merasa amalnya sudah cukup. Dia merasa ibadahnya sudah cukup bagus. Tapi ternyata sampai di akhirat itu semua tidak laku. Setelah dia bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala katakan Hari ini aku sengaja buat kamu putus asa kata Allah. Karena kamu saat di dunia suka membuat hamba-hambaku jadi putus asa kepada aku kata Allah. Jadi dia itu suka membuat hamba-hamba Allah yang lain putus asa. Tidak yakin tidak punya harapan merasa Allah subhanahu wa ta'ala tidak dekat dengan dia. Karena dia selalu membuat hamba-hamba Allah putus asa sehingga di akhirat nanti Allah buat dia putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa enggak rugi? Apa enggak sedih? Orang ini amalnya bagus. ibadahnya hebat. Tapi saat di dunia dia suka membuat hamba Allah berputus asa. Contohnya ketika dia melihat orang yang berbuat dosa ketika dia melihat orang yang sempat salah jalan maka dia langsung menfornis orang tersebut menjadi ahli neraka. Dia cepat menfornis hamba tersebut menjadi orang yang tidak akan pernah diampuni dosanya. Sedangkan dia seorang guru dia seorang ustad ketika dia mengatakan seperti itu maka hamba Allah si pendosa tadi percaya dengan perkataan dia. Dia pun merasa seperti itu. dia merasa dirinya tidak akan diampuni oleh Allah. Dirinya sesat dirinya ahli neraka. Maka orang itu putus asa. Kenapa? Karena seseorang yang dianggap guru olehnya mengatakan dia ahli neraka. Dia sesat. Dia tidak akan pernah diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia putus asa berhenti dalam amal. dia tidak punya harapan lagi kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dibuat putus asa oleh orang tersebut. Sehingga dia tidak punya kemauan keinginan untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah. Maka subhanallah dalam keadaan seperti itu Allah subhanahu wa ta'ala tidak suka dengan pernyataan orang tersebut. Allah tidak suka dengan pernyataan orang tersebut. Karena hak yang memutuskan ahli surga atau ahli neraka hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seorang hamba menjadikan hamba-hamba Allah yang lain putus asa dari rahmat Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan buat dia putus asa di akhirat nanti. Al-yawma aknutuka kama taknutu ibadik dunia. Hari ini aku akan buat kamu putus asa sebagaimana kau membuat hamba-hambaku yang lain putus asa. Tidak boleh. Tapi sebaliknya kita harus membuat hamba-hamba Allah menjadi punya harapan kepada Allah. Jangan sampai putus asa dari rahmat Allah. inna rahmati wasiat kulla shayy rahmat Allah itu cukup luas meliputi segala-galanya. Sampaikan kepada hamba-hamba Allah bahawa Allah subhanahu wa ta'ala siap mengampuni dosa kamu. Allah akan terima taubat seorang hamba ketika dia mau bertobat kepada Allah. Allah paling senang melihat hamba yang mengaku bersalah dihadapan Allah. Allah bentangkan tangannya siang dan malam menunggu kapan datangnya seseorang yang berbuat dosa di siang dan malam. Sehingga orang punya harapan kepada Allah. Sehingga orang punya harapan untuk kembali kepada Allah. Sampaikan hal ini kepada hamba Allah. Bahwa rahmat Allah sangat luas. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk minta maaf untuk minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Tidak ada yang susah bagi Allah. Janji Allah adalah pasti Allah tidak akan pernah menipu hambanya karena Allah maha besar. Allah maha kaya. Allah punya segala-galanya. Allah tidak akan pernah menipu hambanya. Janji Allah pasti dan pasti. Assalamualaikum Bersama Salisapa TV Tidak ada Tidak ada Tidak ada